Saudara, di penghujung tahun 2023 hampir semua jenis sayur mayur harganya makin naik. Kenaikan sayur mayur rata-rata Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Ibu-ibu jangan kaget ya nanti kalau belanja ke pasar, karena tak hanya harga cabai saja yang naik, hampir semua jenis sayur mayur juga naik. Di pasar Karangayu-Semarang, harga sayuran seperti kol, buncis, kuartel, hingga kentang, rata-rata naik Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Imbasnya, pedagang turun omset hingga 50 persen. Sama halnya dengan di pasar Purwodedi Gerobokan, harga sayur mayur serba naik. Naiknya harga sayuran dikelukan pembeli. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembeli ya, agar kebutuhan lainnya bisa terbeli. Tak hanya sayur mayur, harga telur ayam di Kabupaten Maluku Baradaya juga naik. Jika sebelumnya telur ayam dijual Rp2.000 per butir, kini naik menjadi Rp3.000 per butirnya. Pedagang mau tak mau harus menjual tinggi, karena harga telur ayam dari agen juga mahal. Tim Liputan Amesya TV, Kelaporkan.